Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi ya sama saya si Tanishi Nteso Gimana kabar sobat semua? Baik-baik saja ya Oke di depan konter banyak bendera guys Untuk apa? Ada yang bertanya kemarin Bang bendera untuk apa? Dijual mas bro Jadi ibu saya itu sampingannya jual bendera Biasalah menjelang hari kemerdekaan Oke kali ini kita akan kembali lagi ke HP bangkai Saya akan nyari satu yang bisa kita bahas Ini kira-kira yang mana guys Nah ini saya ambil satu ini aja ya Apakah HP ini bisa diselamatkan? Kita akan coba guys Are you ready? More Oke ini yang sudah saya ambil adalah Nokia 107 Jadi dulu saya pun pernah ya Menggunakan HP ini Kalau tidak salah tahun 2015 atau 16an ya Beberapa tahun yang lalu Jadi ya saya rasakan saat saya menggunakan HP tipe ini tuh Simple, mudah, dan gampang ya Tentunya awet karena Nokia Oke kita akan bongkar ke mesin Sambil kita bongkar Kita lihat dulu ya Spesifikasinya Ini adalah Nokia 107 Dan tidak ada fitur yang istimewa Mungkin hanya dual SIM dan support kartu memori Lalu HP ini tuh dirilis tahun 2013 Berarti sudah 8 tahunan ya Oke jadi Ya tidak ada yang istimewa ya Hanya untuk SMS dan panggilan saja Ini saat saya buka casing Terasa lengket guys Jadi memang sering saya temu ya Di HP rongsokan ini Menyatu Saking lamanya sudah menyatu ya Sudah mendarah daging Jadi kita itu kadang Apa ya Kayak baut itu sudah doll Ya harus kita paksa ya Yang penting kita buka ke bagian mesin Ya ini sudah saya buka secara paksa Dan Wah kelihatannya Aduh ini kelihatannya mesin parah nih guys Karena banyak sekali tingkat korosi Kalau dari depan Wah ini kok masih lengket ya Kita congkel saja ya Wah berat sekali nih Wah melompat ya guys Masya Allah Berhatiin guys Mesinnya parah banget Jadi banyak tingkat korosi Lalu ada komponen yang berkarat Dan ini meruntuhkan semangat saya Untuk memperbaikinya Aduh Hei Walu aklamlah Niat saja Bismillah Semoga Selamat Gak selamat ya Yang penting Konten Iya Oke Ini sudah kita bongkar ke bagian mesin Dan Keliatannya ya Gak tau ya Yang penting optimis saja ya Kita berusaha Kita akan bersihkan dulu ya Kotoran yang ada di mesin Jadi untuk pembersihan Seperti biasa Gunakan Jairan thinner Bisa juga Menggunakan Air sabun ya Tentunya Jika menggunakan air sabun Dicuci bersih Lalu dijemur Ataupun dikeringkan Dengan hair dryer Wow Ini LCD nya ini Keliatannya sudah tidak Bisa digunakan lagi ya Walaupun Nanti HP ini bisa Sembuh LCD Kayaknya Karena apa ya guys Kebanyakan tuh Kalau HP-HP rongsok dari sampah Pokoknya HP bangkai gitu ya Itu kebanyakan LCD sudah Kebentur Atau Nompel Jadi ya Harus kita ganti tentunya Oke Kita akan bersihkan Mesin dulu Nah ini Nokia 107 ini Sudah support MMC ya Atau kartu memori Nah Tentunya HP ini menjadi unggulan Di MP3 nya Kala itu Saya pernah menggunakan tuh Suara dari Buzzer nya Atau speakernya tuh Lumayan kencang guys Ya ini Boleh direndam juga ya Dengan air thinner Dibiarkan setengah jam Namun Tidak saya lakukan Saya hanya bersihkan Secara langsung saja Instant Dan ini Pastikan Korosi Ataupun Kotoran tuh Hilang semuanya Dan Ya ini Kalau Secara Analisa Pertama itu Ya Apa ya Kalau udah Mesin Seperti ini tuh Sudah putus harapan ya Namun Alangkah Baiknya ya Kita mesti coba dulu ya Dan Seperti biasa ya Kalau di HP Rongsokan tuh Saya tidak Tidak Aneh-aneh Intinya Saya akan coba Repair bagian CPU Dengan cara Merehot CPU nya Sering saya Gunakan Metode itu Dan Alhamdulillah Sering berhasil ya Namun Tidak tahu Di HP yang ini Karena Kondisinya Parah Bet Aduh Ini Kita Melihat Banyak sekali ya Kotoran Yang dihasilkan Dari HP Rongsokan ini Aduh Oke Kita siapkan dulu ya Blower nya Jadi Konsepnya itu Simple saja Kalau di Rehot CPU Dia masih tetap Tidak hidup Ya sudah Buang saja Jangan dibuang ya Taruh saja Di keranjang Lalu nanti Siapa tahu Bisa buat kanibalan Untuk komponen yang lain Oke Sebelum kita lakukan Rehot Tambahin dulu vlog ya Di bagian CPU nya Lalu Ya kita Pastikan Blower sudah ready Dan kita langsung Tembak CPU Jadi untuk di Nokia Yang Generasi HP ini Sampai ke atas tuh CPU Sebagai juga IC power ya Jadi Terpusat semua Di IC CPU Makanya kita Hanya Rehot Di bagian CPU nya saja Nah Kenapa Ini tadi Tidak Saya langsung Cek dengan Porsupply Karena saya Melihat Kemungkinan besar HP ini Sudah parah Kalau HP Sudah tingkat Korosi Dan parah Jangan Cek dulu Dengan Porsupply Namun Bersihkan dulu Lalu Coba Langsung Rehot CPU Setelah itu Coba deh Langsung Dicek Biasanya Langsung Oke Karena Memang Ibarat tuh CPU tuh Jantungnya ya Kalau di manusia Jantungnya Oke Ini Untuk Metode Rehot Jangan terlalu lama Jadi Yang penting Dia itu Kelihatan Mendidih Lalu Diamkan Tunggu Sampai Dia itu Dingin ya Nah Ini Untuk Bagian LCD ya Ada Masih Tertinggal Flexible Ini Kita Copot Dulu Lalu Saya Akan Cek Dengan Power Supply Setelah Kita Lakukan Rehot CPU Bisa Diperhatiin Jarum Amperenya Setel D3,8 Hingga 4,2 Volt Lalu Sambungkan Positif Dan Negatif Dan Lihat Jarum Amperenya Saat Saya Tekan Tombol Power Berhatiin Dia Naik Sedikit Lalu Turun Analisa Yang Sering Kita Jumpai Di HP Nokia Yaitu HP Normal Kalau Kondisi Normal Dia Naik Sedikit Lalu Turun Berarti Masih Ada Harapan Case Untuk HP Kondisi Itu Kalau Naik Dia Turun Normal Tapi Kalau Dia Naik Dia Tidak Turun Turun Berarti Kong Slate Itu Saja Oke Kita Akan Kerok Bagian Konektor LCD Kenapa Dikerok Karena Masih Ada Sisa Sisa Lim Dari Flexible LCD Supaya Di Saat Kita Solder Gampang Lalu Tambahin Fluke Dan Kita Solder Ulang Untuk Pin Yang Ada Di LCD Mesin Bagian LCD Atau Konektor Seperti Ini Tujuannya Di Saat Kita Pasang LCD Yang Baru Dia Gampang Nyatu Ya Ini Saya Sudah Ambilkan LCD Dan Tipenya LCD C1 Untuk LCD C1 Nokia Itu Banyak Persamaan Bisa Digunakan Untuk C1 Bisa Digunakan Untuk Nokia 100 101 107 Banyak Sekali Ya Oke Ini Tambah Intimah Di Bagian Flexible LCD Tujuannya Kita Akan Solder Di Bagian Pin Mesin Tahan Dengan Kuku Lalu Urutkan Ke Bawah Ke Atas Sampai Dia Nyatu Di Bagian Mesin Ya Ya Ini Sudah Terpasang Dan Kita Langsung Cek Dengan Power Supply Mudah Mudahan Bisa Nyala Ya Guys Karena Secara Analisa Cek Power Supply Itu Konsumsi Arusnya Normal Wow Nyala Guys Oke Padahal Belum Saya Tekan Tombol Power Ya Kita Tekan Tombol Power Alhamdulillah Muncul Nokia Ya Ternyata Selamat Juga Ini HP Ya Jadi Fix ya HP ini Bisa Hidup Kembali Namun Tadi Terlihat Di saat Saya Sambungkan Dia Auto Nyala Ya LCD Itu Biasanya Pengaruh Efek Dari Korosi Yang Kurang Bersih Dan Biasanya Terdapat Di Konektor Baterai Makanya Ini Saya Coba Bersihkan Atau Coba Presisikan Kembali Supaya Tidak Ngesot Sedikit Indikasinya Tadi Itu Di saat Belum Tekan Tombol Power Dia Nyala Sedikit Artinya Ngesot Sedikit Jalurnya Ada Yang Gabung Oke Saya Sudah Perbaiki Bagian Konektor Baterainya Lalu Kita Akan Bersihkan Bagian Bodinya Ya Ini Ya Kebetulan Untuk Tulangan Atau Bodi Masih Layak Untuk Digunakan Kembali Ya Saya Klente LCD Lalu Saya Pasangkan Untuk Bagian Apa ya Ini Pengunci Ya Pengunci LCD Sama Tombol Oke Ini Sudah Saya Pasangkan Lalu Saya Carikan Casing Ya Tentunya Dan Ya Ini Ada Casing Warna Biru Saya Nyari Yang Warna Terang Terang Tidak Ada Wah Ini Kayaknya Casing Kurang Pas Ya Saya Akan Nyari Casing Yang Lain Supaya Pas Di Bagian Tulangan Kadang Kalau Casing Baru Ya Begitu Kadang Ada Yang Pas Kadang Ada Yang Tidak Cetakannya Beda Dengan Yang Original Ini Kelihatannya Mantap Ya Ini Daripada Yang Tadi Ya Tidak Nyangkas Saja Guys Secara Fisik Tadi Saya Hampir Nyerah Kalau Lihat Kondisi Begitu Banyak Tingkat Korosi Kotoran Sampai Berkarat Begitu Namun Setelah Direhot Kok Bisa Sembuh Alhamdulillah Ya Mungkin Kalau Ini Dijual File Nilainya Nilai Jualnya Itu Tidak Ada Tapi Kan Kita Apa Menjalani Ini Selain Konten Itu Kepuasan Oke Saya Akan Coba Langsung Pasang Kartu Apakah Bisa Baca Kartu Apakah Muncul Sinyal Bismillahirrahmanirrahim Mudah Mudah Bisa Oh Jabat Tangan Berarti Bisa Ya Tinggal Sinyal Ada Enggak Wah Masya Allah Masya Allah Muncul Sinyal Guys Wah Enggak Di Apa Enggak Diprediksi Kondisi Mesin Seperti itu Sinyal Pun Masih Oke Nah Ini Kelebihan Nokia Di saat Kondisi Parah Secara Fisik Kita Lihat Tapi Masih Tetap Bisa Disembuhkan Nah Itu Sinyal 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 Kita Akan Ncoba Nada Dering Sinyal Kalau Dengar Seperti ini Itu Nostalgia Banget Guys Jadi Kadang Memori Memori Kita Yang Pernah Gunakan Zaman Dulu Teringat Kembali Kalau Dengar Nada Dering Dari Nokia Memang Memang Ya Nggak Asing Kalau Kita Nengar Nada Dering Derno Alhamdulillah Ini Berarti Untuk Suara Buzzer Oke Walaupun Sedikit Serak Serak Basah Dan Kita Tinggal Apa Ini Kita Coba Charge Ya Kok Nggak Mau Ini Oh Saya Lupa Belum Nyolok Listrik Oke Kita Akan Coba Tapi Kok Tidak Ada Respon Apakah Wow Minta Digoyang Rupanya Guys Maklum Lah HP Lama Digoyang Sedikit Joss Oke Berarti Fix HP Ini Siap Untuk Digunakan Dan Seperti Biasa Untuk HP Rongsokan Terakhir Sekali Kita Akan Lakuan Ritual Peng Belantean Dan Are you Ready Satu Dua Wah Plastiknya Susah Tiga Moh Mantap Jiwa Mempersona Siap Untuk Dipakai Guys Nah Ini Sinyalnya Pun Masih Mentok Dan Yang Disayangkan Ini Baterai Atau Senternya Lampunya Tidak Nyala Mungkin Korosi Jadi Dia Putus Mudah Mudahan Bisa Dijadikan Manfaat Dan Terima Kasih Atas Support Selama Ini Dan Tetap Jaga Kesehatan Semoga Kita Semua Tetap Dalam Lindungannya Amin Ya Rabbal Alamin Bye Bye Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax